Pemerintah Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara kecolongan, aktivitas reklamasi pantai masih terjadi dan dilakukan oleh bangunan klinik dokter. Warga resah karena berdampak abrasi. Warga di Pantai Sahondro, lingkungan 4 kelurahan ilir kecamatan Gunung Sitoli, Sumatera Utara resah dengan adanya aktivitas reklamasi pantai. Reklamasi pantai yang dilakukan oleh klinik dokter ini membuat warga khawatir akan terjadinya abrasi yang berdampak pada rumah dan fasilitas umum serta sulitnya nelayan menambatkan kapal. Menikapi hal ini, tim terpadu meninjau langsung ke lokasi dan menemukan adanya aktivitas penimbunan bibir pantai yang cukup luas tanpa izin. Warga yang berada di lokasi mengaku sudah mengingatkan pemilik klinik, namun tidak ditanggapi. Sementara lurah ilir kecamatan Gunung Sitoli, kota Gunung Sitoli, yang berada di lokasi membenarkan bahwa reklamasi pantai tersebut tidak berizin. Sehingga pemerintah kota nantinya akan memberikan teguran untuk melarang reklamasi tersebut. Seharusnya sebelum melaksanakan reklamasi harusnya pihak pengusaha yang akan melaksanakan pembangunan seharusnya mengurus izin dulu baru melaksanakan reklamasi. Setelah mengantongi izin baik dari perizinan maupun dari izin reklamasi itu sendiri, baru melaksanakan pembangunan dan melaksanakan reklamasi. Aktivitas reklamasi ini disebutkan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga pelakunya diimbau untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Hendrik Yanto Halawa, Kompas TV, Gunung Sitoli, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!